Halo Sobat Angler semua, jadi perjalanan kita sekarang dari Tangerang menuju daerah Darmaga Bogor Karena kita bakal nge-review kolom-kolom budidaya ikan-ikan ekus ya Jadi simak terus Halo Sobat Angler, balik lagi di CH Pissing Kali ini kita lagi berada di satu peternakan ikan di daerah Darmaga Bogor Nah di konten kali ini kita akan membahas budidaya ikan nilah, ikan bawal Ada lagi banyak jenis ikan lainnya di daerah Bogor ini Dan ikan-ikan yang ada di daerah sini itu biasanya dikirim ke daerah Jabutabek Untuk kemancingan dan pasar ya, kebanyakan kebutuhan pasar Nah kolamnya seperti ini air deras, kolam-kolam air deras Nah nanti juga kita akan tanya-tanya ke satu peternak ikan yang sudah senior banget di daerah Darmaga ini Nanti kita langsung ke lokasi yang satunya Nah ini lokasi pertama Kita datangin langsung lokasi pertama Dan kita akan datangin di lokasi yang keduanya Dan kebetulan CH Pissing juga ada satu kolam di sana Untuk pembesaran ikan Oke kita ke empang kedua Oke kali ini kita bersama salah satu peternak ikan terkenal Dengan Pak Anwar, maaf berapa? Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Anwar sudah berapa tahun usaha ikan ini? Usaha ikan ya cukup lama Sekitar mungkin 20 tahun ya 20 tahun ya? Sangat kolotokan Jadi kita sudah tahu lah seluk buluk ikan Nah kita tanya-tanya nih kolamnya ada berapa kapasitasnya? Untuk kolam yang dibawa kapasitasnya ada yang 8 ribu, ada yang 7 ribu, ada yang 10 ribu gitu Tergantung luas kolamnya Namun dalam budidaya biasanya kan yang mempengaruhi adalah sumber air ya Sumber air Sumber air itu yang modal utama Sama kedalaman kolam Kedalaman kolam Ya kalau pakan mestinya ya memang harus cukup Itu mudah pasti lah Jadi syarat utama untuk budidaya itu Pertama air, debit air harus bagus Kemudian kedalaman kolam Ya harus cukup memadain Kemudian pakan yang mencukupi Nah itu syarat-syarat budidaya Seperti itu Nah kalau ini airnya langsung dari Kali ya? Kalau simpan air ini ya dari kali besar Kali besar ya? Kali besar Karena itu tadi syaratnya harus memang air mencukupin Jadi semakin debit air bagus Semakin daya makan ikan bagus Kayak gitu Nah untuk satu kolam yang ini nih ya Yang sebelah sini kapasitas berapa? Kolam yang paling atas ini Yang paling kalau kita dari sini bawah lah ya Itu kapasitasnya 10 ribu ekor Nanti size panen yang kita akan apa? Panen umamah itu saya 300 sampai 300 up Sampai 700 up Sekilo 3? Sekilo 3 sampai 7 on 700 gram ya 300 gram sampai 700 gram Dengan durasi? Ya untuk masa produksi sekitar maksimal 4 bulan 4 bulan Masa produksi 4 bulan Nanti itu pun tergantung Habis makannya berapa gitu Bapak kita nanam ikan 10 ribu ekor gitu Nanti size-nya jadi size 3 atau size 300 gram atau 400 gram Nanti ketemunya ikan sekitar 3 ton sampai 3 ton setengah Ya banyaknya sekitar 4 ton lah 4 ton Itu rata-rata berarti 400 gram Itu Cuman kalau digedein berarti durasinya Kalau kita tambah besar lagi Umamah sampai 500 gram, 700 gram Ya paling sekitar 5 bulan lah Itu maksimal ya Membuat ikan makin tinggi Cuman durasi akan Akan lama Jadi masa-masa produksinya lama gitu Pakannya makin banyak Makin banyak Penjualannya ini ke rata-rata kemana? Untuk penjualan ya selama ini memang belum ada kendala ya Banyakan ke pemancingan atau kemana? Ya saya tanya ke orang-orang pembeli kesini ya Dari pemancingan ke sebagian besar pemancingan Pemancingan ya teman-teman Karena penyerapan pemancingan sangat besar lah Untuk wilayah Bogor Barat saja satu Mungkin kalau dihitung rata-rata Bisa per satu minggu itu bisa 30 ton ya 30 ton? Kebutuhannya ya? Ya artinya yang keluar Karena kan setiap satu kampung aja bisa ada tiga bandar ya Nah itu dalam satu minggu itu dia bisa ngambil dua kali Nah berarti kalau tiga bandar berarti kan sekitar 6 kali Nah 6 kali kali 4 kita aja satu orang 6 kali 4 kan berarti Dua belak Bukan 6 kali 4 itu 24 Berarti 24 ton 2.400 kilogram Dalam seminggu itu untuk tiga orang saja Sedangkan wilayah-wilayah yang ada di sebelah sini kan banyak sekali Justru kadang-kadang kebutuhannya tidak terpenuh ya Di masa sekarang ini Di masa sekarang Ada ikan berapa aja habis Cuma memang kita punya ikan 10 ton gitu Pengen habis dalam dua hari habis Karena memang ikan sekarang lagi kosong Kebutuhannya banyak sekali Kebutuhannya banyak sekali gitu Jadi seluruh orang malah berlomba-lomba Sekarang berebut Dan untuk masalah harga sekarang ya Di atas mobil itu 22.500 Dari lokasi sini ya 22.500 di atas mobil ya Nanti kalau kita jual kita nggak tahu Katanya orang 27, 26 Atau kayak gitu Di atas mobil Jadi kalau ini Mesti dibawa ke sono dulu teman-teman Ya ini kan Ini kolam jauh Agak jauh dari jalan lah Tapi kalau Kalau yang lain-lain deket Cuma kan ini Enaknya Saya pakai limbah ya Ya Limbah itu ya Kayak us ayam Kayak sosis Kayak baso Jadi kelingkungan itu Nggak bermasalah gitu Jadi kita tuh bukan masalah Jauh dari dekatnya kolam Tapi Kita kan pakai pakan alternatif Justru Ada pengaruh bau Maka itu Kita jauhin dari Kolam-kolam beli Jauh dari Masyarakat Tujuannya tadi Biar kita aman berproduksi Pakai apapun Pakai pakan apapun gitu Dan Selain yang ini Juga panor Ada lagi di atas Untuk kolam-kolam Kita ada beberapa blok Ini satu blok Ini kolam yang akan kita buat Juga sekitar 5.000 meter Ini kemungkinan panennya berapa Ini kapasitas 50.000 ekor Panennya Kalau maksimal Segala-galanya Maksimal Pakai 5.000 air Meter Ini kemungkinan panennya berapa Luas yang 5.000 meter persegi Nah ini baru nih Baru dibuat Mungkin nanti penanamannya Sekitar Di awal bulan Awal bulan Tanggal-tanggal 2 lah Atau tanggal 3 Nanti mulai Mulai ditanam Kita seminggu lagi Mulai ditanam Nah gitu teman-teman Ternyata luar biasa Bisnis ikan Bawal ya Pak Ini kebanyakan Bawal Bawal nilai disini Semua bawal Kita di Bogor Barat itu Paling 2 milian bawal sekarang Karena kolosal Jadi Berapa puluh ton aja Habis gitu Jadi enggak Sedikit-sedikit Dua kinta Enggak Kalau kita punya Punya apa Punya ikan 10 ton Habis Tapi kadang-kadang Ada juga momen Yang tahun baru itu Bahkan puluhan ton Habis dalam sehari Karena buat Kebutuhan tadi Bakar-bakaran Tapi di luar itu pun Ya selama ini Belum ada Pernah ada masalah Pemasaran Dan bisnis ikan Bawal ini Kayaknya Untuk daerah sini Paling terbanyak ya Ya emang Bokor Barat Bokor Barat itu Terbesar 2 Terbesar kedua Dari Cirata Yang pertama Produksi Cirata Yang kedua Bokor Barat Bokor Barat kalau komplit Kebacaran ikan bawalnya Ada Ikan emasnya ada Nilanya ada Lengkap di Bokor Barat itu Karena sumber airnya Bagus dari Gunung Salak Dan kenapa bawal Mungkin karena Bisa dikasih makan Alternatif itu ya Pak Ya enggak Debit airnya Bagus Dan umu Udah-udah Udah membudayayai lah Udah umum Orang para produksi Bawal itu umum Makanya Kalau supplier-supplier ikan Yang ada di Jabotabek Itu larinya ke sini Bokor Bokor Untuk supplier sebenarnya Ikan yang mencari ikan Bawal Nilgit Bisa langsung ke Pak Anwar Contak aja Bang Iwan Harganya Pastinya harga standar Harga standar peternak Ya kita bilang tadi Di sini itu 22.500 Tapi naik turun sih Ya Kadang-kadang itu Sekarang lagi bagus Biasanya 21.000 21.000 Sekarang lagi bagus Harganya Lagi kosong ikannya Dan enggak cuman ikan Yang besar ya Pak Anwar juga bisa Menjual ikan Kita akan produksi Dari kecil sampai besar Dari bibit sampai Konsumsi Bibitnya juga bisa dikirim Ke Jabotabek ya Ya bisa Insya Allah Tergantung ke Kuantiti yang Dibutuhkan Ikana minimal Pokoknya bibit Bawal Pati Nilgit Bawal 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 Kepanwar Tidak bisa Mendadak Teman-teman Karena kendaraannya Sonok ke sini Kalau mesen Sekarang harus Dikirim Nanti Malah Enggak susah Enggak bisa Emang ikan Dikasih makan Perlu dipuasain dulu Persyaratan pengiriman Juga harus Puasain dulu Yang jelas hari ini Jangan kan yang mesen Apalagi yang gak mesen Ikan lagi Agak sulit Jadi Kita itu Berebut Berebut Harganya tinggi Jadi Kalau mungkin Kaget Bahkan ada Katanya Haji Wahyudin Ukuran 700 gram Di Gunung Bunder Itu harganya 23.500 Gitu Itu Biasa Kita jual Paling 24 Yang udah Ke Jakarta Sekarang Disini aja Udah Ngedenger Tapi Itu relatif Karena ikannya lagi kosong Kalau gak kosong Orang berani Kosong itu Karena mungkin Masa panennya Itu Masih lama Semuanya Daya serap ikannya Lagi banyak Sekarang Awalnya Ikan emas Harganya tinggi Sampai 30 Sampai 40 ribu Nah maka Orang pemancingan Larinya ke Ikan bawal Telah paham Mungkin ikan bawal Makannya bagus Akhirnya Terserapnya banyak Akhirnya Stok agak kurang Stok kurang Itu jadi Penyerapan banyak Produksi Hanya seperti itu Aja Gak ada perubahan Maka kita Maka kita juga Cari hari ini Bikin-bikin yang baru-baru Kolam-kolam besar Yang memproduksi Untuk mengingkatkan produksi Karena Bogor Barat ini Mungkin termasuk Paling dekat ke Jakarta Ya Ya Ke Jakarta Hanya 2 jam Dibanding Mungkin dari Cirata Lebih lama Cirata gak ada Untuk ikan bawal besar Gak ada Paling untuk bawal ukuran saya 7-8 Untuk konsumsi Rumah makan padang Kalau Bogor itu Spesialnya Pemancingan Iya Kayak gitu Bawal-bawal yang ukuran 5-4 kg Juga banyak Banyak Ini disini Memang produksi Penyuntik Yang nyuntik ada Disini itu Lengkap pokoknya Produksi budidaya Untuk konsumsi ada Untuk bibit juga Produksi ada Kayak gitu Pokoknya teman-teman Kalau kebutuhan Pakan juga ada ya Pakan Pakan hari ini Kan saya pakai Pakan alternatif Bisa jual pakan juga ya Sendiri juga Kayaknya kurang Tapi bisa aja Kalau Pak Patenya banyak Justru saya hari ini Nyari Kalau ada yang jual Usus ayam Buat makan bawal Boleh Justru Pak Anwar Nyari yang Pemotongan ayam ya Terutama ya Iya terutama kayak gitu Cuman yang bisa Nyampe kesini Biar dijemput dulu Gak masalah Dijemput gak masalah Kalau banyak Oke Nah gitu teman-teman Tentang budidaya Ikan bawal Dan ikan Mila Disini Oke Pak Anwar Terima kasih ya Sudah bisa ngobrol-ngobrol Sama-sama Mudah-mudahan Sukses selalu CHP Sik Mantap Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.